Hai semua selamat datang kembali di channel team family aku juju jadi hari ini aku mau update hasil dari inseminasinya aku apakah berhasil atau tidak nah jadi kami termasuk pasangan yang beruntungnya karena memang juga mungkin sudah waktunya jadi inseminasi kami itu berhasil nah dan aku juga sempat videoin waktu aku test pack nah ini aku test packnya di hari ke-17 setelah inseminas jadi hitungannya itu sudah telat dua hari memang aku tuh selalu stok test pack ya di dilaci jadi tiap bulan itu aku selalu test pack walaupun hasilnya itu satu garis satu garis satu garis gitu dan baru kali ini dua garis saking senangnya di suami aku beli lagi test pack di apotek dia beli banyak banget dan aku disuruh test pack di hari jadi ini ada fotonya juga foto aku test pack dan yang hasil aku test pack yang pertama itu aku langsung kirim ke dokter Ferry ya aku langsung WA-an sama dokter Ferry dokter Ferry juga senang beliau juga senang karena berhasil nah jadi terus aku waktu udah test pack positif itu aku nggak langsung ya SK ya karena juga kebetulan dokter kandungan yang dibiak ini sedang cuti ya coba ada dokter kandungan lain cuman udah aku tunggu dokter dan yang ini kembali aja gitu dan aku WA-an kan sama dokter Ferry dokter Ferry suruh aku lanjut aja vitamin yang yang waktu setelah insemin aku minum yaitu asam folat ribu dengan progesteron jadi aku tetap lanjut vitamin itu dan aku pergi USG nya itu setelah satu minggu jadi setelah aku test pack satu minggu satu minggu satu minggu kemudian kayak satu minggu lebih gitu deh aku baru USG karena kan kalau terlalu cepat kita USG juga nggak kelihatan kan nggak kelihatan apa-apa jadi aku tunggu dulu satu minggu lebih gitu baru ke dokter tapi ini bukan dokter khusus kandungan sih jadi dokter ini itu dia itu sediain jasa USG jadi tujuan aku USG di sana itu adalah aku tuh pengen ngeliat posisi kantong aku tuh ada dimana gitu loh karena kan kalau kita hamil itu kan yang terbentuk tuh kan kantong duluan yang terlihat kelihatan kan jadi aku pengen lihat posisinya itu dimana biar tidak terlalu khawatir gitu dan ternyata posisinya ada di dalam rahim terus aku juga ngalamin gejala 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 sebelum aku test pack nih ya sebelum aku test pack aku ngalamin gejala gejalanya itu sebenarnya mirip banget dengan gejala sebelum height yaitu biasa kan payudara kita tuh kayak agak sensitif agak sakit gitu apalagi kalau kena sentuh nah yang kemarin itu awal-awal gejalanya juga seperti itu cuman bedanya sakitnya itu lama banget sampai berapa bulan gitu dan itu nggak hilang-hilang nah terus pas aku USG yang aku pertama kali ke USG itu dokternya itu pesan hati-hati ya ibu jangan sampai flag iya dok nah pas pulang ternyata enam hari kemudian benar terjadi keluar flag coklat jadi flag coklatnya itu keluar di pagi hari tapi dia tuh kayak tetes-tetes begitu nggak banyak dan cuma setengah jam jadi nggak lama-lama banget kan nah habis itu aku langsung waan ke dokter atau bilang coba USG lagi jadi aku pergi lagi USG ke tempat itu ternyata memang enggak ada masalah apa-apa memang kantongnya memang tambah bertambah besar gitu ya udah abis aku pulang dan lima hari kemudian keluar flag lagi tapi cuma sebentar nah abis itu lima hari jarak lima hari dari yang flag kedua itu flag coklat kedua itu aku keluar flag bukan flag coklat lagi kayak darah begitu darah segar dan sejak itu aku kayak perbanyak rebahan perbanyak bed rest karena kan biasa aku kayak masih di rumah masih jalan sana sini gitu kan jadi aku aku benar-benar berbanyak rebahan gitu oke semua inilah video singkat dari hasil inseminasi aku gitu ya semoga video aku yang aku share ini membantu membantu para pasangan yang pengen mencoba inseminasi gitu memang sih inseminasi ini kan keberhasilnya tingkat keberhasilnya itu lebih kecil ya karena kan ya lebih kecil dibandingkan dengan program hamil bayi tabung kan tapi walaupun kecil ya enggak ada salahnya kita masih dicoba kan mana tahu memang jalannya dengan jalannya dengan insen gitu kan kita nggak tahu kan nah sekian dari video aku tunggu kelanjutan dari video-video aku yang berikutnya mungkin memang aku akan update agak agak lamaan tapi tetap aku akan update terus thank you for watching nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati